Oh ibu, kenapa sakit-sakitan lagi? Maksudnya gimana? Aku gak mau kehilangan ibu, makanya ayah udah gak ada gitu, aku gak punya siapa-siapa lagi gitu. Aku juga sedih gitu, kenapa? Dan ayah udah gak ada gitu, tapi orang lain masih gak ada gitu. Bulan tuh 100, jadi dia pas-pasin aja sebulan, terus ya kalau orang lain pada jejajan aku cuma ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim Dan Neng salah satu orang yang tabah ya. Neng adalah salah satu orang titipan dari Allah juga Neng. Neng anak yatim, dia punya bapak, pasti itu teringat banget sama ayah sendiri kan ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan, jumpa kembali bersama saya di channel Sisi Cahaya Pedesaan. Dan hari ini kawan-kawan, saya dapat informasi bahwa ada anak yatim ya kawan-kawan. Itu katanya kalau tidak salah ini Neng Adel ya, temennya Neng Risma, anak yatim piatu itu. Dan kebetulan sekali ya, mereka itu bermainnya di area seperti ini ya. Karena ini sekolah ponpesnya itu dekat sekali ya, dari ponpesnya. Ini area belakangnya ponpes ya. Jadi mereka itu bisa menikmati suasana saguling seperti ini, Cihamplas ya. Nah, dan ini saya kebetulan sama Neng Risma juga diantar ya. Di mana Neng biasanya Neng Adel itu mainnya? Di sebelah sana. Di sebelah sana? Iya. Oh, berarti anak-anak ponpes di sini suka main ke sini juga Neng ya? Suka ngeliat-ngeliat pemandangan mungkin ya di salah-salah waktu yang mungkin lagi pas gak ada jam belajar juga ya Neng ya? Iya, Masya Allah. Neng bisa diantar? Boleh. Ya? Ayo, kemana ke sana? Oke, saya bersama Neng Risma ya. Katanya Neng Adel itu anak yatim, temannya Neng Risma. Dan bahkan katanya kata Neng Risma itu bahwa Neng Adel itu bahkan uang jajannya itu sebulan kalau tidak salah seratus ya. Nah, makanya itu saya datang ke sini hanya mendokumentasikan ya bahwa salah satu anak yatim yang ada di ponpes ya lagi mondok itu di pesantren. Kemungkinan uang jajannya itu mungkin kurang ya kawan-kawan. Jadi, kita saya bantu ya untuk ya sedikit-sedikit lah gitu kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kawan-kawan juga tersentuh hatinya. Oh, dan kebetulan, itu Neng siapa? Oh, itu yang Neng Adel itu. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Neng sendiri di sini? Iya. Ya Allah. Damang? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi, tiap hari sama Neng Risma itu kadang suka di sini juga main. Iya. Ya Allah. Ini temennya Neng Risma juga. Neng Adel itu. Sekelas apa gimana? Iya, sekelas. Satu kelas. Berarti kelas berapa? Kelas delapan. Kelas delapan ya. Masya Allah. Masya Allah. Kita perkenalannya, ngobrolnya di area cari tempat yang enak ya, Neng ya. Biar bisa duduk Nengnya juga ngobrolnya, cerita-cerita Nengnya ya. Sama Mamang Cahya. Nanti Mamang didokumentasikan, dijadikan video bahwa Neng itu anak yatim betul? Betul. Betul, Masya Allah. Oke Neng. Kita cari tempat duduk ya, biar enak ya. Masya Allah. Ini ya tempatnya ya. Jadi anak-anak ponpes itu, di daerah sini itu, sambil menikmati pemandangan seperti ini ya, kawan-kawan. Tuh. Nggak jauh kok ya, dari ponpesnya itu. Cuman tinggal turun ke belakang. Udah deh, ini pemandangannya ya. Surga yang ada di Bandung Barat. Ini Saguling. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau namanya siapa nama aslinya, Neng? Nama aslinya, Nendelnya Cahya Mega, tapi suka dipanggil sama teman-teman Adel. Adel, ya. Neng Adel. Usianya berapa, Neng Adel? 14 tahun. 14 tahun. Berarti sama dengan Neng Risma ya. Iya. Kalau untuk kelasnya, kelas berapa, Neng Adel? Kelas 8, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Ya, Masya Allah. Dan Neng Adel, salah satu sekolahnya di ponpes juga ya, bareng sama Neng Risma. Ya, Masya Allah. Ini Neng Adel, lahirannya di mana, Neng Adel? Di Bandung. Bandung. Oh, iya. Itu yang, apa yang sudah tidak ada itu, Mama atau Bapak? Ayah. Ayah. Itu udah lama? Udah waktu aku kelas 3 SD. Waktu kelas 3 SD. Iya. Berarti udah lama ya, Neng Adel, ya. Itu Bapak punya penyakit apa kira-kira, Neng Adel? Tahu nggak? Pokoknya ayah itu sakitnya itu bercampuran, suka sakit batu. Tapi waktu sebelum meninggal, ayah itu sakitnya parah banget. Terus meninggalnya itu, waktu aku mau pergi ke masjid waktu maghrib, gitu. Berarti Neng Adel masih ingat percis itu? Masih. Ayah? Masih ingat. Waktu kejadian meninggalnya ya? Sekarang berarti sama ibu? Iya. Mama ya? Di rumah Neng Adel itu ada berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. Adik kakak apa gimana ya? Ibu, adik satu, kakak tiga, laki-laki. Gitu ya. Oke. Berarti Neng Adel itu 5 saudara? Iya. Semuanya ya? Dan Neng Adel itu yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Kalau dari ayah kandung, ke satu. Oh, gitu nih. Jadi, mama itu dua kali menikah. Iya. Mama itu dua kali menikah. Yang pertama mungkin punya anak tiga. Laki-laki. Laki-laki semua. Iya. Terus mama menikah lagi. Itu bapak yang pertama kemana katanya? Neng, kasih tau Neng. Ayah pertama itu meninggal sama. Meninggal. Innalillahi. Dan sudah itu mama menikah lagi sama bapak Neng. Dan akhirnya punyalah Neng dan sama adik Neng. Masya Allah. Berarti yatim ya Neng ya. Bapaknya meninggal. Dan sesudah itu. Dua anak yang masih ada mungkin ya. Anak dari bapak Neng. Termasuk Neng yang pertama dan satu lagi. Adik. Adik. Itu istri ya. Cewek ya. Usia berapa sekarang? Pokoknya sekarang itu kelas 5 SD. 5 SD. Sekolahnya di mana Neng? Sekolahnya di Batu Jajar SDN Jalantir. Oh, sekolahnya di sana ya. Iya. Di Batu Jajar. Masya Allah. Yang ngebiayainya siapa itu Neng? Kakak. Kakak. Kakak yang nomor berapa? Yang ke-1 sama yang ke-2. Berarti yang ke-1, yang ke-2 udah pada kerja. Iya. Kalau yang ke-3? Masih sekolah SMA. Oh, masih sekolah SMA. Kelas berapa Neng? Harusnya kelas 2, tapi dimasukin lagi kelas 1. Soalnya keluar dari pondok. Oh, gitu Neng. Tapi Neng suka ketemu sama keluarga ke sana pulang. Ke Batu Jajar. Jarang pulang Neng? Ya, paling sebulan sekali atau dua bulan sekali. Pulang ke rumah Mama. Iya. Oh, berarti Neng ke sini jarang ada yang apa? Ngejenguk ya? Iya. Serius, Neng? Walaupun punya keluarga, tapi keluarga nggak ada kabar. Keluarga dari ayah itu sebenarnya banyak. Tapi nggak ada kabar. Sama sekali. Iya. Oh. Keluarga dari Bapak Neng. Misalkan mungkin adik Bapak ya. Adik kakaknya Bapak. Orang mana setau Neng? Ada orang Sumedang, orang Cikalong, orang Ciliwin. Padahal deket orang Ciliwin. Oh, gitu. Itu orang Sumedangnya Sumedang mana Neng? Pokoknya nggak tahu. Pokoknya kesalahannya aku jarang ke sana. Ya Allah. Terakhir ke sana itu sama ayah. Pernah ke Sumedang, Neng? Iya, berdua. Kalau Bapak Neng asli orang mana? Orang Sumedang. Oh, asli orang Sumedang. Iya. Serius, Bapak Neng asli orang Sumedang? Iya. Oh, gitu. Tapi Neng nggak tahu Sumedangnya Sumedang mana ya? Iya. Soalnya jarang ke situ, terakhir ke sana itu, waktu sama ayah. Oh, gitu. Kalau misalkan Neng tahu itu ya alamatnya mungkin ya Sumedangnya Sumedang mana. Kebetulan memang itu orang Sumedang. Jadi ya ini mas siapa tahu gitu ya. Siapa tahu gitu kan itu memang juga tahu ya Sumedangnya Sumedang mana. Kan Sumedang juga luas Neng ya. Ya siapa tahu kan bisa ketemu juga sama saudara-saudaranya Bapak di sana ya. Dan mudah-mudahan ini juga ada salah satu keluarga saudara dari Bapak Neng yang di Sumedang ya. Namanya Bapak Neng siapa? Dede Caca. Dede? Caca. Namanya itu? Iya. Nama Bapak Neng. Kalau Mama asli orang mana Neng? Asli orang Batu Jajar. Tapi lahirnya di Cianjur. Oh gitu. Berarti orang Cianjur lah ya. Lahiran orang Cianjur dan bertemulah sama Bapak. Mungkin ya di Bandung sini menikah. Mungkin ya Neng ya. Dan Neng ditinggal sama Bapak. Sekarang Neng bersama Mama ya. Dan bersama kakak-kakak sambung ya. Dan Neng di sini di PON PES ini lagi mencari ilmu ya Neng ya. Sekolah. Dan mudah-mudahan Mama ngedoakan. Neng juga sekolahnya menjadi orang yang soleha, yang baik, yang pintar, yang rajin ya Neng ya. Dan Neng salah satu orang yang tabah ya. Neng adalah salah satu orang titipan dari Allah juga Neng. Neng anak yatim, yang punya Bapak, pasti itu teringat banget sama Ayah sendiri kan ya. Neng tahu makamnya Ayah di mana? Tahu. Di mana itu? Di Cianjur. Tapi waktu ke makam Ayah itu suka lupa di mana, terus suka hilang itunya tempatnya. Di Cianjur ya? Jauh Neng ya? Kira Mama di sini, di Bandung Barat gitu. Soalnya mendengarnya itu di Cianjur, terus pas mendengarnya itu pas kita ngontrak. Oh gitu ceritanya Neng ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan katanya Mamang juga mendengar cerita Neng ya. Dari Neng Risma, dari teman-teman Neng juga ya. Katanya Neng itu per bulan uang jajan itu 100 ribu ya? Iya. Itu dipegangnya sama siapa Neng? Ya, suka dititipin ke Ustadz. Oh, ke Pak Ustadz. Sama dititipin juga. Oh ya, dan itu uangnya dari? Dari kakak. Kakak yang nomor berapa? Ya, ke satu, kedua. Ya, disatuin aja. Oh gitu, dari satu sama yang kakak kedua. Berarti 50-50 ya Neng ya? Dititiplah sama Pak Ustadz. Dan akhirnya Neng, coba ceritain gimana? Perhari Neng misalkan jajannya berapa gitu? Kayak kurangnya gimana gitu? Neng suka sedih, katanya Neng suka sedih. Gimana nih hari besok apakah saya akan jajan atau tidak? Kekurangan uang jajan gimana katanya itu menurut informasi juga mamang juga. Kan mamah juga suka, gak suka menjemuk. Paling waktu kelas satu nganterin doang. Yang cuma kesini tuh kakak doang. Jadi ini sama teman-teman suka dijemuk sama orang tuanya. Terus kan kalau sebulan tuh 100. Seratus. Ini dia pas-pasin aja sebulan. Terus kan di pondok itu suka ada acara ngeliwat gitu. Suka uduran. Ya aku pake aja. Terus kalau udah abis uangnya. Suka nungguin kakak gajian. Ini tuh doang. Ya kalau udah abis ya tungguin aja harus sabar. Sampai sekarang juga belum dikirim. Harusnya tanggal 10. Tapi diundur lagi tanggal 14. Soalnya belum gajian katanya gitu. Ya kalau orang lain pada jajan aku juga ngeliatin doang. Tapi aku masih bisa makan di pondok gitu. Mungkin itu Neng agak sedihnya juga dari sana juga ya. Karena uang jajan juga mungkin orang lain mungkin pada cukup ya. Untuk jajan. Untuk ini itu. Sedangkan nih mungkin 100.000 itu ya kalau menurut mamang juga ya. Jaman sekarang itu kurang nih. Ya memang kurang ya. Untuk jajan mah gitu ya. Apalagi dalam satu bulan kan ya pul. Terus kalau makan mah alhamdulillah katanya. Dikasih makan juga ya sama ponpesnya gitu. Gratis lah itu memakan. Tidur sekolah juga gratis ya. Mungkin untuk uang jajan saja mungkin ya kurang gitu. Dan Neng juga suka sedih di sana. Masya Allah. Masya Allah. Nah Neng mau bercerita apa tentang kesedihan Neng? Silahkan. Neng bercerita ke Mang Cahya ya. Di dalam video ini. Ini dokumentasi Mang Cahya ya. Di channel Sisi Cahya pada Sarmangga apa kesedihan Neng? Kan kalau orang lain itu. Seminggu sekali itu suka dijemur. Sama orang tuanya. Sama ayahnya. Kalau aku gak pernah gitu. Paling sembuhan sekali gitu. Kalau gak gajihan gitu. Terus ada teman aku. Terus dijemur sama ayahnya. Diajak jalan-jalan. Aku suka sedih. Itu kenapa. Yang ayah udah gak ada gitu. Tapi orang lain lagi gak ada gitu. Sabar aja Neng ya. Ini ujian. Buat Neng. Yang termasuk Neng Risma juga. Anak yatim piatu. Neng salah satu anak yatim juga. Dan Neng adalah salah satu titipan dari Allah. Insya Allah banyak yang ngedoain Neng juga. Mungkin nanti banyak sekali yang terharu dengar cerita Neng. Dengan kesedihan Neng. Yang Neng masih gadis. Yang masih dalam tahap mencari ilmu. Mamang hanya bisa mendoakan Neng. Mudah-mudahan Neng menjadi anak yang soleha. Berbakti kepada mamah mungkin ya. Yang masih ada. Dan doakan juga ayah. Mungkin Neng ada doa untuk ayah. Semoga ayah besa-besanya dihapus oleh Allah. Amin. Semoga masuk surga. Amin ya Allah. Terus ibu juga. Semoga gak sakit-sakitan lagi. Amin ya Allah. Oh ibu. Kenapa sakit-sakitan lagi? Maksudnya gimana? Kalau ibu sedang sakit suka ngabarin. Terus sebelum aku ke sini juga ibu suka sakit-sakitan. Terus suka susah nafas. Terus aku yang suka kalau ibu sakit. Soalnya aku gak mau kehilangan ibu. Maksudnya ya udah gak ada. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Ya Allah. Kalau boleh tahu Mamang ya. Ibu usianya sekarang berapa tahun? Pokoknya 60 tahun lebih. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan doa-doa Neng terkabul. Dan Neng banyak yang ngedoain juga. Ini Mamang ada sedikit rejeki ya. Ada titipan juga dari Pak Haji Ngkus ya. Dari Majalaya. Ini khusus anak yatim dan anak yatim piatu ya Neng ya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini ada pakaian juga sedikit ya. Buat Neng mudah-mudahan bermanfaat dan kepake sama Neng ya. Mamang cuma hanya bisa membantu itu saja dulu Neng ya. Untuk Neng hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya. Ada yang baik lagi. Ada yang mau berdonasi. Atau terharu sama Neng. Sama video ini. Kalau ada yang mau berdonasi sama Mamang. Insya Allah nanti Mamang anterin lagi sama Neng Adel disini ya. Sama anak yatim ini Neng Adel ya. Nah sekarang. Doakan juga ya Pak Haji Ngkus. Semoga Pak Haji Ngkus panjang umur sehat selalu. Terus bisa tergantikan lebih dari ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan semoga usahanya pun juga lancar ya Neng ya. Karena beliau itu mempunyai kompeksi ya. Kompeksi di Majalaya ya. Mudah-mudahan usahanya juga lancar beliau ya. Doakan juga Neng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Neng Adel. Suaranya merdu sekali. Neng Adel pun juga cantik. Dan mudah-mudahan Neng Adel. Disini di podpes ini. Sekolahnya. Yang rajin. Yang sopan. Yang pinter juga. Solehah. Ya Neng ya. Mamang mungkin cuma itu saja. Ya perkenalan Mamang. Ke Neng Adel kesini. Karena berkat Neng Risma juga ya. Dan berkat teman-teman Neng Risma juga. Mamang datang kesini. Ya informasi-informasi dari teman Neng Adel juga. Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Mamang bisa silaturahmi sama Neng Adel disini ya. Mamang mau pamit ya. Nengnya sehat selalu disini. Dan Neng banyak yang suka disini ya. Nanti izin Mamang tayang videonya ini di Youtube ya. Gak apa-apa ya. Ya. Mamang pamit ya. Bangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya itulah. Seperti itulah hidup ya. Yang tabah. Yang sabar. Yang kuat. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Saya hanya menyajikan saja tayangan ini kawan-kawan. Bahwa ini anak yatim ya. Neng Adel. Siapa tahu kawan-kawan ada yang berbagi sesama. Ya. Apalagi beliau itu masih anak sekolah ya. Anak sekolah di Pongpes Umul Kuro. Ya. Terima kasih. Sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Saya tutup video ini. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang belum tercapai cita-citanya. Semoga di tahun ini atau di tahun depan. Semoga tercapai cita-citanya ya. Baik itu belum mempunyai rumah atau belum mempunyai istri atau belum mempunyai anak. Semoga cepat segera mendapatkan semuanya ya cita-citanya. Karena doa anak yatim yatim piatu itu manjur sekali. Insya Allah. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.